Polisi terpaksa membongkar pintu salah satu kamar apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara untuk menyelamatkan seorang wanita yang disekap dan dipaksa melakukan hubungan seksual oleh seorang pria yang baru dikenalnya melalui aplikasi perkenalan. Setelah mendapatkan laporan, anggota kepolisian sektor Pademangan, Jakarta Utara langsung bergerak cepat dan membongkar paksa pintu dari salah satu apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara yang dijadikan tempat penyekapan seorang wanita. Setelah pintu terbuka, polisi berhasil menyelamatkan seorang wanita yang ketakutan karena telah disekap dan mendapatkan kekerasan secara seksual oleh tersangka yang baru dikenalnya dari aplikasi perkenalan. Korban merupakan seorang wanita berinisial D yang berkenalan dengan tersangka TN melalui sebuah aplikasi perkenalan. Korban kemudian diajak tersangka ke apartemen miliknya. Setelah berada di dalam kamar apartemen, pelaku mengunci pintu kamar dan melakukan intimidasi serta memaksa korbannya untuk melakukan hubungan seksual. Namun saat esok paginya tersangka yang turun ke lantai bawah untuk mengambil makanan dimanfaatkan korban untuk menghubungi ibunya dan melaporkan ke polsek pada Mangan Jakarta Utara. Terima kasih telah menonton!